Aca pria 63 tahun, pelaku pembunuhan mantan istri, warga desa Karangjaya, kecamatan Pedes, Karawang, Jawa Barat mengaku menyesal atas perbuatannya. Dia mengaku tak berniat membuat mantan istri yang telah bercerai dua tahun itu meninggal dunia. Karena tersulut emosi membuatnya mendorong mantan istrinya yang sedang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh dan tewas. Aca menceritakan, ketika itu dia datang ke rumah mantan istrinya di Rengas Dengklok karena tak terima pacarnya dihina. Akan tetapi saat sampai, mantan istrinya tak ada di rumahnya. Saat hendak kembali ke rumah, di daerah Rawamanuk, Aca tak sengaja bertemu mantan istrinya hingga dibuntutinya. Sang istri berhenti di warung, dibarengi Aca yang ikut berhenti menghampirinya. Di lokasi itu, Aca sempat terlibat cekcok dengan mantan istri. Dari pengakuan Aca, pernikahannya kandas karena dia kerap terlibat cekcok dengan mantan istrinya. Dia juga kerap dihina karena tidak memiliki pekerjaan dan hanya bekerja serabutan. Dia sempat berniat untuk rujuk dan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi dilarang oleh anak tertuanya. Karena mantan istrinya selain menghinanya, juga menggandaikan kendaraan mobil, motor hingga sertifikat tanah kerentenir. Polsek Rengas Dengklok Polres Karawang menangkap pelaku penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Korban bernama Romlah, 55 tahun ditemukan tergeletak meninggal dunia di Jalan Dusun Rawamanuk, Kecamatan Kuta Waluya, pada Minggu, 29 Agustus 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Warga yang melihat tubuh korban tergeletak dengan penuh darah, awalnya dikira merupakan korban kecelakaan. Akan tetapi polisi yang datang ke lokasi melakukan penyeldikan, didapati hasil ternyata merupakan korban pembunuhan. Dari hasil penyelidikan, didapatkan pelaku bernama Aceh, 63 tahun yang merupakan mantan suami korban. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah desa Karangjaya, Kecamatan Pedes. Dijelaskan Agus, ketika itu korban Romlah mengendarai sepeda motor, tepatnya di Jalan Kuta Waluya menuju pedes didorong oleh pelaku sehingga terjatuh membentur aspal dari beton. Terima kasih telah menonton!